Assalamualaikum, halo teman-teman kali ini aku mau bikin olahan dari ikan kembung nah disini tuh aku udah punya 2 ekor ikan kembung banjar kita kasih perasan jeruk lemon ini jeruknya jeruk lemon ya dan ini tujuannya supaya gak amis, kalau misalnya udah ini dibolak balik dan diratain supaya dia tuh bener-bener meresap dan merata sampai ke dalam-dalam, setelah itu kita akan marinasi selama kurang lebih 15 menit, ditunggu 15 menit ya, lalu disini ada bahan tambahan, ada 5 buah cabai rawit merah, ini untuk topping yang suka pedas ya kalau yang suka pedas pastinya wajib banget ada tambahan itu dan disini juga aku punya buah nanas, aku pakai seperempat buah, ini untuk tambahan supaya rasa kuahnya nanti lebih enak, ada rasa asem manis dari nanasnya bahan selanjutnya ada 1 buah tomat merah 1 buah tomat hijau tomat merahnya ini aku pakai ukuran kecil ya, kalau punyanya yang gede gitu juga boleh dipakai setengah aja, karena ikannya juga cuma 2 ekor lalu kita buang pangkal hitamnya ini supaya gak kotor ya setelah itu untuk tomat hijau aku belah 2 aja kayak gini, karena dia kan agak kebesaran lanjut, disini ada 1 batang daun bawang 1 batang daun bawangnya ini aku potong agak besar ya, tapi gak terlalu besar sedeng-sedeng aja kayak gini kemudian ada untuk asem-asemnya nanti aku pakai asem muda atau asem mentah 4 buah kayak gini kalau temen-temen gak ada boleh pakai asem jawa atau pakai asem kandis nah disini langsung aja aku mau bikin bumbunya 2 butir kemiri 5 siung bawang merah kemudian 3 siung bawang putih ini ukurannya agak besar ya bawangnya 4 buah cabai keriting merah kemudian ada 1 buah cabai rawit merah 5 cm jahe 5 cm kunyit ini sudah dipotong ya sudah dikupas kulit luarnya dan 1 sendok teh garam lanjut, disini akan aku haluskan menggunakan ulekan aja kayak gini sampai halusnya itu seperti ini kalau yang mau pakai blender juga boleh banget ya kalau pegel pakai ulekan disini aku tambahin juga ada 1 batang serai dan 1 iris lengkuas di geprek setelah itu aku juga tambahin 2 lembar daun salam dan untuk bahan bumbunya ini sudah siap kita bisa sisikan dulu seperti ini lanjut disini akan aku panaskan sedikit dan secukupnya minyak nah ini untuk numis bumbu yang tadi kita ulek ya setelah minyak panas boleh kita masukkan bumbunya yang sudah dihaluskan tadi sebenarnya boleh dihaluskan pakai blender tapi alangkah lebih baiknya ya kalau bikin sayur kayak gini itu diulek aja itu rasanya lebih sedap dan lebih wangi nanti kalau sudah matang kering kayak gini kita masukkan 500 ml air nah ini untuk airnya opsional ya kalau mau kuahnya agak banyak boleh tambah lagi masukkan asam mentahnya atau asam muda lalu masukkan cabai rawit kalau udah mulai agak mendidih aku masukin ikannya dan kita masak kurang lebih 10 menit ikannya ini diaduk-aduk sebentar supaya dia tuh merata ya bumbunya nah tadi itu kan di bumbu udah aku kasih 1 sendok teh garam ya dan itu menurut aku udah cukup ini aku tinggal kasih sedikit aja penyedap sekitar 1,4 sendok teh kalau sudah sekitaran 10 menitan ini aku ambil asamnya dulu mau aku hancurkan ya jadi ini kita wajib hancurkan dulu seperti ini kemudian tambah kuahnya diaduk-aduk ya ini seperti ini supaya dia tuh larut asamnya dan kita tuang kuah asamnya aja jadi biar rasa asamnya itu keluar tapi gak kotor kuahnya kemudian masukkan tomat hijau dan tomat merah lanjut masukin nanas aduk-aduk sebentar disini posisi ikannya itu udah mateng ya jadi ini cukup sebentar aja masaknya gak perlu terlalu lama supaya nanti nanas dan tomatnya itu masih seger kalau misalnya udah disini juga aku mau matikan kompor dulu lalu taburi dengan daun bawang nah ini kita tinggal aduk-aduk sebentar aja ini tuh udah mateng dan udah jadi siap banget disajikan langsung dengan nasi hangat nah teman-teman ini dia hasilnya asam-asam ikan kembung dengan kuah nanas ini enak banget dan nanasnya itu bikin kuahnya jadi seger ada manis-manis dan ada asam-asamnya gitu ya silahkan dicoba resep kali ini semoga teman-teman suka terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati